hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya teman-teman indah jenial aksi-faksi oke untuk kali ini saya akan memperjelaskan akan menjelaskan kegunaan kartu kartu dari akuatik oke langsung saja kita eksekusi ya teman-teman untuk yang pertama ada anemon ya teman-teman ini ada anemon punggung sama ada anemon sandu ya ini kegunaan kartunya memberikan DM80 sama ya temen-temen ini fungsinya sama-sama memberikan DM80 namun dia punya keahlian khusus ambus jadi kalau ambus itu bisa menyerang ke depan dan bisa menyerang ke ke belakang jadi dia bisa memilih ke depan dan ke depan namun kartu ini setiap kali kalian menyerang dmg selanjutnya berkurang 10 namun kalau kalian menyerang dengan kartu ini dan aksinya mati dmg anemonya akan bertambah 20 jadi tentu kalian menyerang 80 kemudian jadi 70 70 nanti dia kalau mat bisa gilung musuh sampai dengan mati dia dmg akan menambah 20 lanjut ke Babylonia ini kartu tanduk juga ya teman-teman ini kegunaannya bisa ambus bisa jadi ke depan dan ke belakang dan dia dia punya efeknya itu punaribel jadi punaribel ini kegunaannya akan memberikan DM10 tambahan kemudian kalau musuh tanpa shield dmg nya akan menambahkan 10% lagi jadi totalnya 20% jadi ini kartu yang kena punaribel jadi kalau musuh kena punaribel serangan dmg selanjutnya akan menambahkan dmg 20% lanjut kemudian ada blue moon ini kartu punggung ya teman-teman ini sama ambus yang bisa menyerang ke depan dan ke belakang dan efek kartu ini bisa draw card satu jadi card yang di deck kiri akan keluar satu kalau kalian menggunakan kartu ini lanjut kemudian ada bubble marker ya kemudian dia akan menambahkan dua bubble ketika kita turn selesai kemudian ada card kiss ya teman-teman ini dmg nya itu dmg AW ya teman-teman jadi dmg nya ke setiga aksi dan memberikan dmg tambah memberikan dmg 25 semua aksi dan menambahkan efek satu bubble jadi dia akan akan aksi kita semua akan mendapatkan satu bubble kemudian cancer ini dmg 65 dan ketika dibuat menyerang dia akan menambahkan satu energy treatment ini untuk clear clear ini berguna untuk diskat dua kartu jadi contohnya di tangan kalian akan ada empat kemudian di kartu dek kiri ada lima jadi kalian akan dikasih pilihan dua kartu untuk di diskat namun dua kartu yang di kiri didek kiri ini nanti akan keluar ke dekat tangan kalian jadi intinya untuk ambil dua kartu lagi dan buang dua kartu lanjut ada giro giro ini gunanya menambahkan praktil ya teman-teman jadi praktil ini kegunaannya menambahkan damage 10% dan ketika musuh ada kecil damagenya akan bertambah jadi 20% dan ini tipe ambus ya teman-teman bisa menyerang kedepan sama belakang kemudian kalau gil ini kayak sama persis kayak tapi tadi jadi menyerang ke seluruh ke semua musuh aksi dengan dmg 25 dan memberikan satu atau kemudian goldfish ini memberikan dmg 65 hanya yang menyerang kedepannya teman-teman dan dia akan memberikan satu energi fragment maksimal dua fragment gimana cek temen-temen cara naktifkan dia dapat dua fragment ya syaratnya kita di kartu tangan kalian harus ada kartu skill gitu jadi kalau kartu skill di tangan kalian ada dua maka dia akan maksimal mendapatkan dua energi fragment sama satu energi fragment yang kalian pakai ini jadi totalnya kalian akan dapat tiga energi fragment kemudian lanjut di hermit ini kartu bertahan ya teman-teman namun tidak ada tulisan berapapun cuman ini akan nge-block jadi dia akan menangkis berapapun serangan di awal-awal jadi kalau ada awal-awal kalian pakai yang ini meskipun demgnya 500 tidak akan masuk akan terblock akan tertangkis lanjut ada imping ya teman-teman ini demgnya cuman 55 dan ini juga ambush namun kartu ini memberikan satu kartu jing atau yang kita sebut biasanya kartu sampah teman-teman dan kartu sampah ini bisa memberikan demg 5-5 tiap kartu jing satu kalau banyak gitu makin sakit dengan mengalihkan kemudian dan ada koi demgnya 145 namun ini menggunakan dua energi ini kartunya itu ambush ya teman-teman bisa menyerang ke depan dan bisa menyerang ke belakang dan ketika ada kabel dia akan mengkonsum babanya dan menjadikan damage plus damage 15% dari demgnya lanjut ada lamp teman-teman target the loss of the enemy aksi jadi dia akan menyerang ke aksi yang paling darahnya rendah dan ketika musuhnya sisanya 50% tiap duk dia akan berkurang 50 jadi dia itu akan mengurangi damage 25 ketika musuh HPnya sudah berkurang 25 jadi satu ini cocoknya itu digunakan pasti awal-awal ini sakit kemudian ada napakai teman-teman ini kartunya itu inet jadi dia akan keluar pertama kali dia ini enggak ada defense enggak ada hil cuman dia akan memberikan bal di atas aksinya itu namun nanti kalau dia aksinya sampai bisa mengonsumsi 25 energi fragment kartu yang di aksinya yang dikasihkan napakai ini kartunya akan energinya berkurang menjadi 0 kalau satu kalau 2 menjadi satu contoh kayak ini kan satu ya teman-teman kalau takunya dipasangin napakai kemudian sampai energi cumannya 25 ada tulisannya di atasnya aksi itu nanti kartu-kartu satu ini nanti jadi kartu gratisan gitu lanjut ada Nemo ada Nemo ekor sama ada Nemo pelinya lembut kalau Nemo ekor ini kartunya tidak perlu menggunakan energi namun dia akan masuk ke banjir jadi hanya bisa digunakan satu kali dan dia akan memberikan satu energi segment dan dia akan bisa memanggil kartu Nemo yang lainnya kalau di aksi kalian menggunakan ini jadi biasanya dipombo dengan Ani Nemo pelinya sama Nemo ekor ya teman-teman gunanya ya biar cepat pf-12 jadi jenisnya lanjutnya bisa energinya bertambah selanjutnya kalau Nemo pelinya ini gunanya menambahkan satu energi fragment harus menemukan deck jadi kalau di aksi tim aksi kalian ada tiga nunggu dia akan memberikan tiga fragment ya maksimal cuma tiga meskipun di kartu di aksi kalian ada enam tapi gitu dan dia memberikan shield 60 kemudian lanjut ya temen-temen ada orang-orang yang kemudian ya demiknya 55 target ane enemy jadi dia itu bisa menarget semua mau di depan mau di belakang mau di tengah jadi dia bisa menargetkan secara ada sesuai keinginan kita dan dia juga mempunyai efek khusus yaitu jadi menghilangkan dispel seperti kayak rage kayak feather gitu bisa dihilangkan dan dia bisa menghilangkan sampai lima kalau back check kan cuma tidak kalau ini lima kena orang enggak aja biasanya dikumpul dengan budget jadi kotanya ada berapa banyak ada 800 anak-anak sendiri anak kemudian pos ini damagenya 15 kemudian energinya ini X jadi ini kalau digunakan akan menak mengkonsumsi semua energi jadi kalau energi kalian tiga ya semua bakal kekonsum energinya dan dia memberikan damage ke semua kalau semua musuh dan memberikan 20% damage per energi jadi kalau contoh tiga ya teman-teman tiga-tiga energi kalian pakai tadi total damagenya 45% 45 ke sehingga semua musuh dan memberikan damage tambahan 20% energi jadi kalau tiga berarti 60 jadi sekitar ke-5 sama 60% itu sekitaran 70-an ya teman-teman semua aksi kalau tiga energi segmen lanjut ada piranha ya teman-teman ini ambus bisa menyerang kedepan dan belakang ini kartunya bisa nge-steal atau mencuri darah 25% jika dmg tidak di-block jadi kalau musuh nggak ada hasilnya gitu dia akan mencuri 25% darah dari musuh kemudian ada rancu ini efek al-anami jadi dia menyerang kau tiga aksi semuanya dan ini memberikan guna ribel jadi ini seperti kayak selesai tadi ya pasifnya memberikan guna ribel jadi memberikan damage tambahan 10% kalau nggak ada hasil jadi 20% dan demgnya cuma 20 kemudian riski fish ini demgnya 70 kemudian jika dia digunakan inisial inisial itu kalau digunakan pertama kali akan memberikan damage tambahan 30 jadi kalau 70 plus digunakan di awal-awal 30 jadi demgnya akan 100 namun kalau kalian gunakan di awal-awal memberikan default memberikan blik tiga ke diri sendiri kemudian saya slip ke temen-temen demgnya 65 dia ambush bisa menyerang kedepan maupun ke belakang namun dia bisa mempunyai mempunyai keahlian nge-cleanse jadi dia akan mempunyai mendapatkan cleanse 4 dan memberikan damage tambahan 15% jika musuh ada debat kemudian lanjut ada soulstar ya teman-teman soulstar ini retek jadi dia kartunya tidak akan hilang di tangan dan targetnya aneh-anemi ya teman-teman jadi bisa menyerang ke depan belakang maupun tengah dan dia hanya menyerang kalau musuh darahnya kurang dari 90 jadi kalau kurang dari 90 baru bisa dipakai dan ngosil ya demgnya itu 90 namun kalau musuh ada hasil dal dmg dan darahnya masih di atas 90 maka kita sendiri akan kena dmg 30 dan tidak mengurangi darah musuh oke teman-teman lanjut ke shrimp ini ambush ya teman-teman bisa menyerang kedepan dan belakang efek khususnya dia akan memberikan taunting taunting itu akan memberikan serangan selanjutnya ke aksi musuh yang kalian pilih dengan aksesri lanjut selesai plis sama terdika epepilonia ya dia ambush dan memberikan tiga pengaruh kemudian ini ada spok ini meta-meta babel ya teman-teman dia repent dan tidak akan dan kartunya tidak akan hilang di tangan dan dia akan memberikan sil ke semua aksi kalian dan meng-convert tiga babel dijadikan babel pang dari dijadikan pang-pang lanjut ada tetel ya temen-temen ini itu di ekor ini sama kayak imping tadi lihat dulu gunanya dia ambush bisa menyerang ke depan maupun ke belakang dan memberikan satu kartu jin atau satu kartu sampah kemudian tersel ini memberikan tekan 30 20 sil per kemudian teleskop ini kartunya nol energi dan jika digunakan di inisial dia akan mengambil kartu yang sudah kalian gunakan kartu titik yang kanan jadi bisa kalian ambil kartu yang sudah dipanggai kemudian kalau digunakan tidak yang pertama kali dia akan bisa mengambil kartu yang ada di diri yang sebelum kalian gunakan kartu-kartunya dan akan keluar pun selanjutnya dan ini kartunya sifatnya banis dia akan masuk ke banis dan akan hilang kemudian lanjut yang terakhir teman-teman ini ada tinipan ini kartunya retain ya teman-teman jadi dia akan bisa hilang dari dari tangan kalian dan target aneh-anemi jadi bisa kalau menarget mau belakang depan ataupun di tengah-tengah dan ketika energi boost energi brightman nya kayak dari awalnya kan tiga teman-teman namun kan 12 kalau 12 energi poor energi boost ini ini nanti ini energinya dari tujuh akan berkurang jadi enak dan seterusnya dan kalau nanti sudah lima biasanya kalau sudah lima baru digunakan ini jadi damagenya akan dimara satu kali kebuk meninggalnya oke sekian dari penjelasan kartu-kartu aku lagi sekian dari sini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa like dan subscribe sekian dari penjelasan kartu aku lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih